Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara Wali Kota Batam Muhammad Rudi menghadiri perayaan 1 Muharram 1445 Hijriah di Tembesi Sidomulyo. Perayaan Tahun Baru Islam kali ini turut diisi dengan sedekah hasil pertanian warga sekitar. Terik panas matahari tidak menyerutkan warga Tembesi Sidomulyo Kejamatan Sagulung untuk menggelar acara sedekah bumi pada minggu siang. Sedekah bumi juga diartikan sebagai upacara atau tradisi bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil bumi yang telah didapat. Turut hadir dalam kegiatan ini Wali Kota Batam Muhammad Rudi bersama Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina. Sedekah bumi kali ini bertembakan Sodako Agawe Urip Mukti, 15 gunungan dari sayur mayur berjejerapi di luar lapangan yang akan disimbolkan sebagai sedekah bumi. Pada kesempatan ini Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengapresiasi kegiatan sedekah bumi sebagai budaya yang patut dilestarikan dan juga sebagai bentuk berbagi kepada warga sekitar, sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pecipta. Pada kesempatan ini Wali Kepri Marlin Agustina. di seluruh kota masyarakat di sini. Yang pertama kita acara adalah masyarakat-masyarakat. Pada bulan Muharram, sekalian tersebut kurang para buktis ini dari sama kota dia hasil bumi-buminya yang begitu banyak. Para masyarakat yang punya rejeki lebih mungkin disimbangkan rejekinya untuk masyarakat sekitar sini juga. Kalau dari kegiatan ini sangat baik sekali karena sebaik dari zaman usia dia hafal ada manfaat buat orang-orang. Ini sudah dibuktikan masyarakat ini mereka punya rejeki tapi diberikan kepada yang lain. Padahal yang punya rejeki maaf ya tidak kategori mereka yang punya kelebihan satu kali tapi karena menanamkan. Kemariahan terlihat saat masyarakat yang sudah tidak sabar kemudian saling berebut beragam hasil olahan pertanian yang telah dipajang di tengah-tengah panggung. Ferdino melaporkan dari Batam selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.